Oh hey, Bang Fred disini mungkin diantara kalian sudah ada di bulan Maret sudah melakukan perunasan DP atau bahkan sudah pembayaran full unit Suzuki atau di brand lainnya dan sampai saat ini di bulan April belum dapat unit Mau tau kenapa? Tonton video ini sampai habis Nah, poin pertama kita periode PPNB 0% itu berlangsung di bulan Maret, April, dan Mei Nah, hal ini juga yang menyebabkan penjualan kita meningkat Tapi di lain sisi, seiring perjalanannya waktu penjualan kita meningkat tapi supply tidak bisa mengikuti Nah, ditambah lagi berita pabrik di Jepang mengalami kebakaran yang artinya semakin sulit untuk mendapatkan unit Bisa jadi unit yang teman-teman proses itu adalah unit dari yang tipe mobil best seller dan itu yang menyebabkan juga antriannya semakin panjang Solusinya adalah ada dua Yang pertama adalah teman-teman bisa upgrade ke tipe yang lebih tinggi atau turun ke tipe yang rendah Dan yang kedua adalah coba untuk opsi pilihan warna Karena di beberapa tipe itu ada yang warna best seller Contohnya ini Eh, ini bukan best seller Di tipe beta itu magma gray yang best seller Nah, jadi teman-teman bisa untuk dua opsi yaitu pilih upgrade tipe atau turunkan tipe Itu yang dari sisi tipe, yang dari sisi warna teman-teman coba untuk upgrade dari sisi warna yang non best seller Itu poin yang kedua PPNBM 0% ini hanya sampai di bulan Mei Yang artian kalau teman-teman sudah proses pembayarannya dan dapat unit lewat bulan Mei Yang artian teman-teman akan menambahkan estimasi penambahan itu 7-8 juta Artian disini apa? Kita mengikuti harga yang terbaru Karena setelah lewat bulan Mei PPNBM itu 50% Dan kalau teman-teman tidak setuju untuk akan hal itu Teman-teman bisa request untuk pembatalan ke sales teman-teman Dan uang akan kembali 100% dengan syarat pembatalan karena tidak setuju dengan harga yang terbaru Di periode Juni, Juli, Agustus diharapkan suple dari mobil-mobil ini sudah mulai stabil Tapi based on my asumsi itu mungkin di periode kedua itu adalah merupakan pemberesan Dimana customer-customer yang sudah proses di periode pertama Itu masih sekedar asumsiku Nah kalau untuk teman-teman yang memang sudah ada kebutuhan Nanti proses di periode kedua Coba pertimbangkan dengan alihkan tipe Bisa naik dan turun Atau dari sisi warna Warna yang non-based seller Segitu saja dulu untuk konten hari ini tentang isu PPNBM Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya Boleh ketik di kolom komentar nanti aku respon Dan thank you buat kalian yang sudah stay sampai saat ini nonton God bless you